Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak mempersembahkan penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan ekstra kasar daun saksang sebagai keunggulan pada pembuatan keju Ada pula macam-macam dan bahan dan alat yang kami gunakan yaitu ada susu 5 buah gelas Ada daun saksang yang setelah dikeringkan ada gelas plastik Lalu kami menggunakan timbangan elektrik Serta blender Dan wajan Serta kompor Pertama yang kami lakukan pada pelintian ini adalah menghaluskan daun saksang yang telah dikeringkan Sampai menjadi bubuk atau sampai menjadi halus Setelah halus, timbang 2 kali daun saksang sesuai dengan kebutuhan Campurkan daun saksang yang telah ditimbang dengan akuades lalu dihomongkinkan Sampai benar-benar tercampur Lalu saring daun saksang yang telah tercampur dengan akuades dengan menggunakan kain putih Dan lalu kita diamkan sampai filtrat dan ampas dari daun saksang terpisah Setelah itu Setelah itu daun saksang dicampurkan ke dalam susu yang telah dipanaskan pada suhu 80 derajat Sampai benar-benar menyatu Setelah itu simpan ke dalam 5 gelas tersebut dengan masing-masing konsentrasi 10% sampai 50% Lalu siapkan wadah dan kain putih yang bersih Berfungsi untuk menyaring atau memisahkan antara kut dan wei Agar terbentuklah keju atau gumpalan yang akan kita sebut sebagai keju Atau lebih tepatnya keju konteks Dan inilah penampakan dari keju yang telah kami buat Di sini kami menggunakan konsentrasi 50% Hasil dari keju yang telah terbentuk adalah Tekstur seperti keju segar dan berwarna dark white Setelah terbentuk atau setelah terjadinya keju Maka dilakukan uji-uji Yang pertama yaitu uji pengukuran kadar pH Dengan menggunakan konsentrasi 10% sampai 50% Lalu dilanjutkan dengan uji kadar air Uji kadar minyak Pengukuran nilai kadar minyak dari keju tersebut Serta yang terakhir yaitu pelanjian kadar protein pada keju Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh